Matius pasal 2 Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudhia pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Jerusalem dan bertanya-tanya, dimanakah dia, Raja, orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Jerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, dimana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudhia, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba, dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat arta bandanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya, melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf, dalam mimpi, dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu, untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diamilnya anak itu, serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana, hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, supaya genaplah, yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir, ku panggil anakku. Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah diperdayakan, oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh, membunuh semua anak di Bethlehem, dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur, berumur dua tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu, yang dapat diketahuinya, dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah, firman yang disampaikan, oleh Nabi Jeremiah. Terdengarlah suara dirama, tangis, dan ratap, yang amat sedih. Raheo menangisi anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan, kepada Yusuf, dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu, serta ibunya, dan berangkatlah, ke tanah Israel. Karena mereka, yang hendak membunuh anak itu, sudah mati. Lalu Yusuf pun, bangunlah. Diambilnya anak itu, serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi, setelah didengarnya, bahwa Archelaus, menjadi raja di Judea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena, dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf, ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal, di sebuah kota, yang bernama Nazareth. Hal itu terjadi, supaya genaplah, filmen yang disampaikan, oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut, orang Nazareth. dan berikutnya,